Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Padan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bungkulu menyebutkan bahwa inflasi sebesar 0,60% di kota Bungkulu pada bulan Juni lalu disumbang oleh komoditas cabai merah dan komoditas bawah merah. Tingginya harga cabai merah pada beberapa bulan lalu menyebabkan laju inflasi di kota Bungkulu yakni sebesar 0,38% diikuti komoditas bawah merah yang turut menyumbang inflasi sebesar 0,8%. Statistik Al-Himadiyah BPS Provinsi Bungkulu Budi Hardiono mengatakan dengan persentase ini menjadikan Provinsi Bungkulu urutan ke-58 nasional dan urutan ke-21 se-Sumatera. Padahal inflasi secara tahunan di kota Bungkulu tercatat sebesar 4,35%. Inflasi Provinsi Bungkulu di bulan Juni sebesar 0,60%. Ini tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan inflasi nasional yang juga angkanya mirip sebesar 0,61%. Jadi kelompok penyumbang terbesar itu adalah kelompok makanan dan minuman dan tembakau itu sebesar 1,96%. Ini tentu sumbangannya adalah dari andil makanan sebesar 0,55%. Sementara itu sektor transportasi menjadi salah satu penghambat laju tingginya nilai inflasi di Provinsi Bungkulu, yaitu angkutan udara dengan nilai 0,11%. Diikuti daging ayam ras, yaitu sebesar 0,08%. Khairi Ansori, TV Bungkulu melaporkan.